Oke ini lagi di tuning ya Halo semua, balik lagi di channel Bangbong Musik Bekasi Kali ini gue mau mereview Yamaha Pacifica Ini adalah salah satu gitar yang selalu laku aja nih Selalu ya, selalu Bingung gue sama Yamaha Padahal ada merek lain, tapi Ya ini Yamaha tetap di hati Yamaha semakin di depan emang ya Yamaha semakin di depan Bener tuh By the way, gue sama Bagas Bagas, lu juga ngajar di Yamaha ya ternyata ya Oke dia ngajar di Yamaha Sekarang review gitar Yamaha Sebelumnya lu belum pernah review gitar Yamaha malahan? Belum Oke Ini perdana nih guru Cuma kalau di kelas kan pasti pakai Yamaha Oh Merknya ya Apa, Yamaha apa? Pacifica 112 Oh 112 Kita juga ready stock nih saat 12 nih Tapi kali ini kita mau review 212 Ini yang seri VQM ya VQM VQM itu Qualted maple ya Tapi Qualted maple-nya tetap Ini laminate Gas Jadi gimana tuh Laminate itu Laminate itu Ini bukannya Bukannya maple beneran Ini hanya Laminate Jadi Dilapisi Ya lah Gitar Gitar murah bro Ini bukan Laminate Cuman gambar doang Semacam gambar Dilapisi doang Jadi seperti itu Ini bukan Bukan Bukannya Asli Terus Bukan level asli Bro Ternyata Finir Kalau finir gimana tuh Sama gak sih Finir itu Pengertian gimana ya Finir ya Finir Ya seperti itulah Gue gak tau lah Finir kayak gimana ya Misalnya kalau kayak gitar-gitar Gibson kan Nah dia bukan laminate tuh Dia bener-bener Oh beda-beda Apple flame Kok ini kan laminate Flame Jadi bedanya laminate sama Yang beneran Itu adalah Dia bukan Bukan flame beneran Atau quality beneran Jadi dia cuman laminate-nya doang Ini gitar harga barunya Tiga jutaan ya Tiga juta sekian lah Ini berapa nih Kalau di Bekasnya Bekasnya Harganya cukup stabil ya Maha men Bekasnya dia cuman 2,8 men 2,8 Barunya 3,5 Barunya 3,4 sih ya Kalau gak salah ya Segituan ya Yang ini 36 Kalau gak salah 3,6 3,6 35,34,36 lah Kisaran segituan 34,35,36 Tapi bekasnya 2,8 juta Jadi menariknya Yamaha ini Yang katanya selalu laku Itu apa ya Kenapa Brand sih Brand ya Brand Karena di Indonesia tuh Yamaha Udah lah Yamaha aja Selalu kalau ketemu orang tua murid Kak gitar apa ya Yang Bagus buat anak saya Terus Gua cariin lah Yang ini Yang ini Yang ini Senderla Squire Apa segala macem Iya Terus ujung-ujungnya Kak Yaudah Yamaha aja deh Yamaha aja Kadang juga orang Tiba-tiba dateng ke toko Yang Kurang lebih Gak terlalu Tau Merek gitar ya Ada gitar Yamaha gak Gitar Yamaha gak Iya Selalu begitu Dia gak tau Misalnya fender itu Lebih mahal Tapi Dia tetep Di dalam benak Dia itu Dikit-dikit Yamaha Bukannya mixer Segala macem gitu ya Yamaha semua Yamaha aja deh Iya Emang sih Emang itu brand keren sih Yamaha sih Dari motor Alat musik Gitarnya men Gitar Keyboardnya Mixer Speaker Bahkan kursusannya juga kan Kursusnya Yamaha aja deh Kursusnya Kukil ya Yamaha ya Oh jadi emang karena Ini brandnya emang udah bener-bener Melekat banget Di Sanubari nih Kayaknya nih Yamaha 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 Itu membuat laku Bener-bener Tapi Apakah Ini Layak untuk dibeli Pertanyaannya kan Gitu kan Sesuai sama ekspektasi Orang Yamaha Iya Orang awam yang cemen tau Yamaha aja deh Yamaha Apa sesuai gitu Iya Sesuai beneran layak Untuk dibeli nih Gitar Kalau disini sih Tanpa kita bikinin video Sebenernya laku aja ya Serius Kalau di Bangbung Gue gak bikinin video Youtube ini Laku-laku aja Gitar ini Gue panjang Tinggal fotoin juga Udah pasti laku aja Cuman Ini Gue mau mempertanyakan Kepada guru Yamaha juga Dan menguji Kelayakan Apakah ini cukup worth it Untuk dibeli Yang paling ngelakukan Seri 212 212 1-1-2 1-1-2 J ada 1-1-2 VM juga Iya Tapi ini yang VM ya VQM Ini VQM ini Soalnya dia Qualted maple Kalau FM itu Flame maple Dia Qualted maple Oke oke Jadi ini Kalau 212 pun Ada yang gak Maple kan Ada tuh Jadi Cukup PAC 212 Nah itu chat biasa tuh Oh iya Kakak ada laminate Indinya ya Gue tau Yamaha Karena guru Yamaha Guru Yamaha Banyak brosurnya disana Banyak brosurnya ya Oke Ini Pakai bodi alder bro Iya Bodinya alder Terus kemudian Oke Lo yang jelasin Karena dia guru Yamaha ya Siap Jadi gini Kalau Pertama kan PAC 112 tuh Nah itu beda Pickupnya dia keramik Oh 112 ya 112 keramik ya Keramik semua itu Terus kemudian Di atasnya ada PAC 212 212 oke Itu alnico Oh ini alnico nih Berarti Di website-nya gitu Di brosurnya Oke oke Alnico Nah kemudian Ada yang tadi Gue bilang PAC 212 Gak pake Maple ada Itu lebih murah Dari ini Iya Lebih murah Dia gak pake Flame atau Qualted maple nya Itu ya Terus ada yang Maple Nah ini beda Di coraknya Cuma dari spek Pickup itu sama Sama semua ya Cuman emang Tampilannya ya Dia lebih Kekesan mewah ya Iya Menjual maple Ini Jadi yang Untuk PAC 212 Ya ini Gak maple Cet biasa Cuma semuanya sama Oke Cuman beda Di Ini ya doang ya Apa Flame nya Atau Qualted maple nya Itu ya Body Alder Neck Maple Seperti biasa Rosewood Fingerboard Iya Rosewood Fingerboard Dan dia Humbucker Single-single Ini ya SS Cuma ada Split nya Oh Dia langsung bisa Split ya Bedanya 212 sama 112 Gitu Oh 112 Gak bisa Displit Gak bisa Oke Kalau 212 Kelebihannya Split nya Gak bisa Split Koi Pikir gue Gak bisa Displit Gue gak tau Ternyata bisa Ditarik Padahal Ada barangnya Disini ya Iya Gue gak pernah cobain Loh guys Untung gue datengin Guru Yamaha Disini Oke kita boleh Cek soundnya Soundnya ya Iya jadi Video ini intinya adalah Pertanyaannya Apakah Se worth it itu Se worth it in Itu nih Untuk gitar Yamaha Yang selalu laku ini Boleh di test drying Bro Oke Coba ya dari Neck dulu Neck ya Clean ya ini ya Clean Oke Falas ya Neck middle ya Neck middle ya Oke Middlenya sekarang Middle end bridge Humbucker ya Ini lo mau hambucker Apa single in Di hambucker dulu aja Coba ya Coba di split ya Jujur gue Gue itu gak terlalu suka loh Kalau kayak Strat Ini kan Hitungannya kayak Strat model gitu ya Five way switch ya Kalau posisi Ini kita mau sebut Posisi 2 Ata posisi 4 nih Posisi 2 lah Kayak orang bule ya Kalau orang bule bilang Posisi 2 ya Tapi kalau di review gue Biasanya gue bilang Posisi 4 Soalnya gue mulai dari Neck Yang gak tau kenapa ya Mungkin Salah sebenernya gue Tapi kita bilang ini Posisi 2 ya Kalau posisi 2 Middle ketemu Humbucker gue gak pernah Suka loh soundnya Makan yang gue Kalau tebal ya Iya Maksudnya kan kadang Kita mau ngejar sound Di posisi 2 itu Adalah mau cari Ini loh sound Strat Jagoan loh Disitu loh Biasanya 4 sama 2 4 2 atau 5 5 sih pasti ya Atau 4 sama Iya 4 ya Berarti hitungannya Neck middle Atau bridge middle ya Tapi kalau bridge nya Ketemu Humbucker Kurang begitu Menikmati gue Kalau gue pribadi ya Mungkin lebih ke Kalau solo oke Cuma kalau rhythm Rhythm clean kurang ya Kalau solo kan gue ke bridge aja Bro sekalian Sekalian track aja Jadi ini catetan yang cukup penting nih Buat Yamaha Pacifica 212 Bisa di split coil Jadi lu bisa rasain sensasi Strat segima Sebagaimana mestinya Menurut gue ya Sekarang bridge Humbucker nya Kita mau dengerin Soundnya Ini yang di split ya Dari soundnya Menurut lu Clean soundnya Gimana untuk Yamaha 212 Tebal ya Tebal ya Tebal terus Ya crunching nya Gak terlalu banyak deh Kadar Gak terlalu banyak ya Oke Iya gak sih Kayak tebal banget gitu Iya Ya untuk sound sih Untuk sound sih Ini kalau penilaian gue Untuk soundnya Selayaknya gitar-gitar entry level lah Gitu Lu mau berharap banyak Kayak apa gitu Kalau mau ya ngambil 612 Kalau 612 kan Sember done kan ya Kalau ini Ya selayaknya Untuk sekarang kita ngomongin cleannya ya Kalau menurut gue Ya selayaknya gitar entry level Sebenernya sih Sound strut pada umumnya lah ya Sound strut entry level ya 3 jutaan bro Lu mau harap apaan 3 jutaan Lu liat gitar ini Kadang dipake sama Mas Andra Atau Mas Vega Pick up nya kan diganti semua Iya kan Oke Jadi seperti itu ya Kita coba mau denger Crunch nya dulu ya Oke Sebentar se-ini-ini aja ya Preview-preview aja ya Coba dari neck ya Oke Oh dia Cenderung lebih tebal ya soundnya Iya Lebih tebal Fat ya Oke Sekarang langsung aja di Neck and middle Nah dapet ini gak? Ini strut gak sih? Jebel lu Coba lu Double double stop Double stop gitu deh Coba deh Gue mau dengerin Oke ya Oke Coba sekarang middle nya Ini posisi 2 ya Ini humbucker ya? Iya Oke Coba di split Danda banget nih ya Misalnya posisi 2 Dapet crunch nya itu ya Iya humbucker sama split Wah ini sih nilai plus banget sih Buat 212 emang bisa di split coil Iya nah biasanya orang kan Kalau bridge pengennya humbucker Supaya bisa dapet sensasi Kalau di split kan dia lebih Crunch ya Kalau humbucker Kalau humbucker ini lebih enak Sound yang lebih gahar ya Oke kita langsung aja sikat sound yang lebih gahar Agak jarang ya sound yang gahar atau high gain itu kita main di pick up Nah jarang gak sih atau emang oke-oke aja sih? Kalau di single coil jarang sih tapi tetep ada Tetep kepake ya kadang kita buat main di 12 katas kita mau supaya gak terlalu tajem kan kita naikin ya Biasanya temen-temen suka liat gitaris kayaknya repot banget Ya fungsinya itu ya Menjar suara Menjar suara ya biar gak terlalu tajem mungkin ya Kalau gue main gak pernah mau Naik terus ya Naik terus Ya kalau gahar-gahar bridge gitu Tapi maksudnya jarangnya Oke kita mau dengerin sound sangarnya Tapi sebelum kita dengerin sound sangarnya kita coba preview dikit Crunch nya gimana menurut lo? Mr. Bagas Crunch nya oke sih Kalau nyari yang fat Tapi tetep ada bright nya ini cocok Tetep oke ya? Tetep oke Cuman penilaian gue ya tetep Sly ke gitar entry level sih ternyata sih Kita harus jujur Soalnya ini Tutup aja lagu sih emang sih gitar ini Tapi kalau penilaian gue secara jujur ya Entry level tetep sih masih kategori entry level Maksudnya entry level itu Emang ini kita layak dihargain 3 juta gitu Kadang kan ada kita ini 3 juta Anjir tapi kok kualitasnya kayaknya Di bawah itu gitu Ya kadang 3 juta ini kemahalan nih harusnya gak di bawah 3 juta Atau 3 juta ini sebenernya bisa lebih mahal daripada 3 juta nih Kan ada kayak gitu beberapa item yang 3 jutaan tapi kok anjing enak banget nih Ya kayak gitu kan Tapi ini 3 juta yaudah Menurut gue emang selayaknya dihargain segini gitu Enggak lebih gitu Kalau lebih gak bakal gue beli Kalau gue sebagai player ya Kalau gitar model kayak gini harga 4 juta misalnya gitu Gue gak akan beli Menurut gue takaran gitar ini ya Seharga 3 jutaan gitu 3 juta Gak mungkin lebih gitu Tapi kan ada beberapa item gitar Nanti kita coba bahas ya Yang harganya 3 jutaan Tapi pas kita mainin Anjir Gue pikir nih harga 4 juta nih Kadang-kadang ini Ini kayaknya gak cocok dihargain 3 juta nih Kadang ada 3 juta anjir ini mah Seharga 2 jutaan nih harusnya nih Kan ada kan Kalau ini pas lah ya Pas diharga sih gitu ya Pas menurut gue sih Menurut gue ya sejauh ini ya Tapi gue mau denger suara gaharnya di bridge aja langsung gas ya Oke Kita naikin langsung gennya Gas Coba splitnya Splitnya Gokil ya Gokil Hambakernya sih asik Asik ya Lumayan ya Lumayan Lumayan beringas dan sangar ya Untuk playabilitynya gimana Menurut lo gas Playability Pas di 3 juta sih Bukan yang kayak Kok kayak Mulus banget sih gitu ya Dia mulai sesat kayak gue Dia udah mulai kritis nih Ya jadi kesimpulannya Ya Pas di 3 juta ya Yamaha gitu Laku ya Laku ya karena Yamaha Tapi Dibilang jelek enggak Sekali lagi Dibilang jelek enggak Pas di 3 juta Tapi kenapa laku banget Ya Yamaha udah Bener ya Coba deh Playability ya Misalnya nih kalau orang bilang Kenapa sih Yamaha ini Pacifica laku banget Yaudah Yamaha bro Mau gimana lagi Gimana playability Ya entry level ya Mau gimana lagi bro Yamaha lah Ya aman sih Kalau aman ya aman Untuk harga 3 jutaan Worth it banget Ya karena Yamaha Dijual lagi gampang Dan banyak banget yang Nyari Terutama orang tua murid ya Yamaha aja lah Dan jujur Kalau kita sebagai pedagang Cukup mudah Untuk dijual Kadang lo misalnya Ada gitar Yamaha Jual ke gue Gue juga pasti terima bro Teman kita sebagai player Kalau Sependengaran gue tadi Bagas main Dan gue tadi nyobain Ya ini gitar ya 3 jutaan udah paling bener Kalau Tiba-tiba jual lebih Aduh Pusing sih Oke kesimpulannya Ini jadi Menurut Bagas 3 jutaan ya Aman ya Gitar aman 3 juta aman lah Untuk di harga 3 jutaan 3 jutaan ini berapa 3, 4, 3, 5, 3, 6an ya 3,5an lah ya Kurang mobil ya 3,5an 3,5an Oke lah di harga Dan terakhir Worth it gak Untuk dibeli Worth it Worth it 3,5 Iya Dengan 3,5 juta ya Ini Dari lo ya Kalau gue Worth it untuk dibeli Kalau lo beli bekasnya Menurut gue Kalau 3,5 Gue Sengaja beli ya Ini Ini gue pendapat Secara personal Pribadi 3,5 juta Sengaja beli Gue gak akan beli Kalau gue jadi player ya Tapi kalau bekas Dengan 2,7 2,8an gitu Masih layak Jadi gak ngeluarin Terlalu banyak ya Betul Betul Kalau bisa beli Dengan harga bekas Menurut gue Lebih layak Daripada beli baru Ini kalau gue ya Pribadi ya Tapi kalau bagas 3,5 juta It's okay Gas Oke Jadi Terima kasih untuk video kali ini Yamaha Pacifica 2,1,2 Nanti coba kita Yang 1,1,2 Kita review nanti Mungkin di next video Yang 6,1,2 Kita review nanti Di next video Kita mau lihat Apakah Yamaha Karena Yamaha Apa emang layak Untuk dibeli Oke Thank you